Halo kan kembali lagi di mawtv hari ini saya akan buat roda buat miniatur skala 16 ini untuk bahan peleknya dari bekas tutup botol sprit untuk satu roda butuh dua buah tapi sebelumnya untuk meratakan tutup botolnya biar bisa nempel ini kita bakar dulu pakai korek kayak gini tak bakar bentar kemudian langsung kita tekan aja supaya rata ini nah kita tekan kayak gini kemudian untuk sisi satunya juga sama kita bakar kayak gini pakai korek lalu langsung kita tekan supaya bisa merata saat digabungkan selanjutnya untuk bagian tengah tutup botolnya kita lubangin dulu bisa pakai paku atau apalah kalau ini saya pakai jangka ini itu buat nandain asnya aja kalau sudah selanjutnya kita tempelin aja kita gabungkan kayak gini kemudian kalau udah pas kita kasih lem ini tetap pakai lem gea soalnya itu keringnya lebih cepet dan lebih kuat oke kalau sudah selanjutnya kita ukur dulu ini lebih lebarnya kalau sudah kita buat apa itu kita buat ukuran yang udah kita ukur di kertas kardus kayak gini ini itu lebarnya sama kayak lebar pelaknya ya kita tandain dulu aja kemudian kita potong seperti ini setelah kita potong ini nanti buat lapisan di peleknya tapi sebelumnya ini untuk lapisan pertama dan kedua kita belah dulu untuk potongan pertama kita belah jadi dua kayak gini ini itu untuk lapisan pertama tapi sebelum kita pasang kita tekan-tekan kayak gini ini itu fungsinya supaya lebih enak banyak pemasangannya di peleknya oke sebelum kita pasang kita coba tempelin dulu ini itu pemasangannya jangan langsung digulung tebal gitu tapi itu kayak gini kita ukur dulu panjangnya kemudian kita potong supaya bertemu sisi kiri dan kanan dari kardus supaya rodanya itu bisa bulat kemudian kita potong bagian yang udah kita tanda-tandain tadi ya langsung aja kita pasang kayak gini kita gulung di peleknya kita kasih lem dulu kemudian kita gulung kayak gini nah kita puterin aja sampai bertemu titik awal kemudian bisa kita potong disini langsung ya supaya mepet ini nanti titik awal dan yang kita gulung kalau udah bisa langsung kita beri lem dan selanjutnya kita ulangi lagi cara yang pertama kayak tadi sama kita beri lapisan itu tadi apa kardus caranya sama seperti yang pertama selamat menikmati kita nggak perlu dibelah jadi dua ya ini kardusnya kita tekan-tekan aja kayak gini sampai kardus ini lemes kemudian kita pasang seperti cara yang pertama kayak tadi ini untuk videonya saya capetin aja supaya nggak terlalu lama ya 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 kemudian untuk lapisan terakhir kita beri yang belahan ya supaya lebih lebih rapilah untuk finishingnya ini untuk lapisan kardusnya 1 cm selanjutnya untuk bagian pinggir ini kita tetesin lemke secara merata supaya lebih kuat nanti hasilnya selanjutnya selanjutnya kalau udah bisa kita amplas selanjutnya seluruh pinggir-pinggirnya kita kalau kalian ingin juga nggak apa supaya lebih rapi aja ini kalau diambas kayak gini ini oke kalau sudah selanjutnya untuk lapisan terakhirnya kita gunakan ini dalam bukan motor ini ini karetnya ini caranya gini ini itu kita semal di ini tuh apa pelaknya nah kayak gini pastiin ini tuh mepet sama kardusnya caranya caranya sama kayak ngelapisin kardus tadi nah kalau udah kayak gini untuk bagian sininya itu saya tandain pakai spidol ya biarpun nggak terlalu kelihatan tapi masih kelihatan sedikit lah sama hitamnya soalnya nah kayak gini masih bisa dilihat lalu kita potong aja itu pakai gunting oke sebelum dipasang kita mal dulu ini lebar apa diameter rodanya kayak gini caranya tapi sebelumnya kita tandain dulu kita potong buat kita potong supaya pertemuannya itu itu pas jadi rodanya itu bisa bulat gitu nah kalau udah pas kayak gini langkah selanjutnya kita beri lem untuk pemasangannya tetap pakai lem ini langkah di bagian utama kayak gini wah ini buntet kita kasih lem lem untuk bagian pemasangan yang pertama lalu kita gulung karetnya kita gulung aja tapi ini tuh kalau negernya terlalu kenceng kan karet itu maulak kadang itu ukurannya udah beda lagi nah iya kan ini bisa kita potong lagi sedikit supaya bisa apa itu pertemuannya bisa rata nah kayak gini kalau udah kita tekan tekan aja ya untuk bagian yang sini bisa kita kasih lem lalu kita tekan tekan supaya rata kemudian untuk lapisan karet kedua kalian potong segini ini tuh lebarnya nah setengah sentian lalu ini tuh dipasang di bagian paling pinggir ini nanti untuk pinggir kiri dan kan kita kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah kalau tidak selanjutnya kita abis ini bentuknya ini tuh ini lebarnya kalau sudah pas bisa kita langsung pasang kayak tadi selamat menikmati kalau sudah untuk bagian A setengahnya kita lubangin karena saya pakai ini mur ukuran 6 tekan itu bisa lubang kayak gini supaya pas aja lalu kita pasang murnya juga kalau kalian pakai as yang lain ya sesuaiin aja lah lubangnya kalau sudah untuk bagian pinggirnya bisa kita cat warna hitam ya supaya mirip dengan panas li lah terima kasih terima kasih terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya dadah aşak bila bisa c幸 ر stress tupu ya 是 Não ya ya ya